KONTRAK SIN TAI YONG Kontrak Sintayong di Timnas Indonesia cuma sampai 2024, Erik Thohir singgung soal prestasi. Ketua Umum PSSI Erik Thohir menegaskan kontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia tidak berubah, yakni hanya sampai Juni 2024. Komentar Erik merespons pernyataan salah satu pengamat sepak bola nasional yang menyebut Sintayong mendapat kontrak baru berdurasi 3 tahun. Akan tetapi, faktanya Sintayong belum menemui kesepakatan anyar terkait kontrak baru dengan PSSI di Timnas Indonesia. Pembicaraan saya soal kontrak dengan Sintayong sampai Juni 2024, kata Erik Thohir di Jakarta, Selasa 10 Oktober 2023. Sintayong menghadirkan sejumlah pencapaian positif sejak menangani Timnas Indonesia. Dia menjadi satu-satunya pelatih Garuda yang meloloskan tiga kelompok umur keputaran final Piala Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mampu mengerak posisi Indonesia di daftar ranking FIFA. Sebelum dilatih Sintayong, Timnas Indonesia menghuni peringkat ke-177 dunia. Namun, kedatangan STI membuat posisi Garuda meroket keurutan 147 Perseptember 2023. Kontrak Sintayong tergantung prestasi. Erik Thohir menegaskan durasi perpanjangan kontrak Sintayong bergantung kepada prestasi Timnas Indonesia Senior dan U23 di Piala Asia. Penilaiannya nanti, apakah perpanjangan lebih panjang? Ia tentu sesuai dengan prestasi di kejuaraan Asia di Qatar, baik senior maupun U23, kata Erik. PSSI memang belum menentukan soal kontrak baru Sintayong di Timnas Indonesia. Kendati demikian, Erik Thohir mengapresiasi pencapaian Sintayong yang membawa Timnas Indonesia bersaing di level Asia. Menurut saya, pelatih Sintayong sudah berbuat maksimal ketika U23 pertama kalinya lolos di Piala Asia. Ini pertama kali dalam sejarah setelah 17 tahun kembali bermain di tingkat Asia, tegas Erik Thohir. Erik pun memberikan sinyal positif soal kontrak baru Sintayong setelah Juni 2024. Namun, PSSI mengajukan syarat yang harus dipenuhi sang pelatih. Jadi, sebuah prestasi yang luar biasa, karena itu saya mengapresiasi tentu perpanjangan kontrak, kata Erik. Akan tetapi, kalau lebih panjang lagi ya, tentu saya berharap ada target-target yang kita sepakati. Saya akan diskusi dengan Coach Sintayong. Saya ada kedekatan dan ini hal yang baik buat sepak bola Indonesia, ujar Erik. Nah, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kami akan senang jika mendengar pendapat kalian langsung mengenai berita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!